Sederlun Edy Surizal, 32 tahun, salah satu nelayan di Gampung Baru, Kecamatan Setia Bakti, Aceh Jaya, Jumat sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, diterkam buaya di sungai di kawasan desa setempat saat memungut jaring berupa perangkap kepiting. Korban diterkam saat berada di atas sampan dan dibanting ke dalam air. Dalam kondisi tersebut korban berusaha melakukan perlawanan dengan merontak dan menghindari terkaman berikutnya dan akhirnya Edy pun lolos dari ancaman buaya besar yang berukuran panjang sekitar 4 meter itu. Dalam beberapa hari ini, dah dua kali kejadian. Korban sedang apa saat itu? Korban sedang pulang daripada menangkap kepiting. Pulang menangkap kepiting? Reksi posisi di atas sampan? Di atas sampan. Buaya menerkam? Buaya menerkam. Mereka itu sudah pulang. Berapa orang di sampan tersebut? Di sampan tersebut, satu orang. Satu orang. Yang menolong korban siapa kali ini? Yang menolong korban si hak. Ishak. Berarti sempat terjadi pergulatan antara buaya dengan korban sendiri? Bagaimana? Waktu diterkam itu, dia akan ditampan. Lalu dia sampai jatuh ke bawah, maka diterkam dia sampai ditenggelam tiga kali. Berarti berputar air ya? Berputar. Diterkam atau dilibat dengan ekor? Diterkam dengan mulutnya. Yang berapa? Setengah empat. Bagaimana kondisi luka-luka dia? Luka-luka dia kan kena mulutnya di kepalanya, di dada, di belakang, karena pas ditenggelam di tengah badannya, di daerah dadanya. Sesaat usai kejadian, korban ditolong oleh seorang nelayan yang kebetulan berada di lokasi tersebut dan membopungnya ke barat. Melihat kondisi korban mengalami luka serius di bagian tubuh, Edi pun langsung dilarikan ke RSUD Tegu Umar Calang untuk penanganan medis. Dari Calang, Saadul Bahri, Serambion TV Terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya!